Halo, berjumpa lagi di TranST Tentu kalian pernah mendengar kisah tentang Pompei Sebuah kota yang disebut-sebut telah diazab oleh Tuhan Karena perilaku maksiat yang kelewat batas telah dilakukan oleh penduduknya Akhirnya tempat itu lenyap terkubur dalam bumi Namun kisah yang hampir serupa terjadi juga di Indonesia Ternyata di Indonesia ada desa-desa yang lenyap seketika tertelan bumi Desa apasajakah itu? Sabar, sebelum saya tunjukkan silahkan kalian subscribe dan aktifkan tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya Serta like dan share agar video ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi ke banyak orang Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe Mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan memberikan informasi serta hiburan ke kalian semua Baiklah menuju kepada desa yang lenyap di telan bumi yang pertama Yaitu desa Legetang Dukuh Legetang adalah dulunya sebuah dukuh makmur Yang lokasinya tidak jauh dari dataran tinggi Dieng, Banjarnegara Kurang lebih 2 km di utaranya dataran tinggi Dieng Masyarakatnya yang hidup dari pertanian cukuplah makmur Namun dengan kemakmuran dan kesejahteraan yang dirasakan penduduk Dukuh Legetang ini Menjadikan mereka terlena dalam kemaksiatan Perjudian, minum-minuman keras Dan perzinaan merajalela Namun apa yang terjadi Pada malam hari tanggal 17 April tahun 1955 Saat masyarakat Dukuh Legetang sedang asik dan larut dalam kemaksiatan Hujan turun sangat lebat Dan saat malam semakin larut Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras Sehingga terdengar sampai ke desa-desa tetangga Saat pagi tiba masyarakat di desa-desa tetangga Dikagetkan dengan hilangnya puncak gunung pengamun-amun Yang letaknya berada cukup jauh dari desa Legetang Yang lebih mengagetkan lagi Ketika potongan puncak gunung pengamun-amun Ternyata telah mengutup desa Warga yang tertimbun oleh potongan gunung pengamun-amun Terhitung sejumlah 332 orang warga setempat Dan 19 orang tamu dari lain desa Tempat ini sekarang diabadikan dengan sebuah tuku monumen desa Selanjutnya adalah liangan Pada tahun 2008 Para penambang pasir di dusun Purbo Sari Kecamatan Ngadirjo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Secara tidak sengaja menemukan beberapa situs Seperti dua buah candi ganesa Berabah Alat penumbu rempah-rempah dan beberapa yoni Serta bebatuan yang tersusun semacam fondasi Menurut seorang wisatawan dan peneliti Purba Kala asal Amerika Serikat Liangan adalah kota yang hilang Karena terkubur oleh erupsi gunung Sindoro Namun belum diketahui secara pasti pada abad berapa liangan ini terkubur Kemudian pada tahun 2009 ditemukan kembali beberapa bangunan Berdasarkan survei Liangan merupakan sebuah kompleks situs pemukiman Ritual dan pertanian pada masa kerajaan Mataram Tumor Situs liangan adalah salah satu saksi sejarah peradaban di negeri ini Dan saat ini situs liangan telah resmi dijadikan cagar budaya Dan yang ketiga adalah kerajaan Tambora Seperti telah disampaikan pada video di TransST sebelumnya Bahwa letusan gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 Telah mengakibatkan sebuah pemukiman terkubur oleh abu vulkanik dan material lainnya Pemukiman yang berpenduduk tidak kurang dari 10.000 jiwa ini Kembali digali oleh arkeolog dan ditemukan situs-situs berupa benda-benda keramik Perunggu dan botol gelas Beserta rumah dan para penduduknya yang terkubur berabad lamanya Itulah desa-desa atau pemukiman yang telah terkubur oleh bumi yang ada di Indonesia Terima kasih telah menyaksikan video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton